Kembali di kompas yang saudara sinyal, partai Nasdem bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran dibaca publik setelah Surya Paloh menerima kehadiran Prabowo Subianto di kantor Nasdem Jumat pekan lalu. Namun setelah Prabowo Surya Paloh juga mengundang Anies Baswedan lawan politik Prabowo di pemilihan presiden 2024 ke kantornya. Belakangan ini Nasdem jadi primadona politik baru. Setelah jagonya Anies Baswedan, kalah di pemilihan presiden 2024 ketua umum partai Nasdem Surya Paloh memberi selamat kepada Prabowo Subianto calon presiden terpilih. Bahkan dengan karpet merah, Prabowo disambut Surya Jumat lalu di kantor partai Nasdem di Menteng, Jakarta. Prabowo mengajak Surya bergabung dengan koalisinya. Dan Surya menjawab masih 50-50. Saya selalu menawarin, saya selalu mengajak. Benar gak? Iya, iya. Penghargaan Pak Prabowo aja. Pak, ada yang ingin. 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 Pak, ada yang ingin mengatakan bergabung dengan pemerintah bukan pemerintah. Akhirnya, nanti setelah Oktober kalau diajak sama Pak Prabowo, akan bergabung dengan... Kita lihat perkembangan di depannya. Pak, ada yang berkembang di depannya. Itu 50-50 posibilitinya masih. Pak, tidak masalah, hati mengunggulasi upaya di MK, Pak. Lalu lebih berat kemana? Posisi 50-50 Nasdem sebenarnya. Apakah lebih berat bersama Anies Baswedan Muhammad Iskandar yang memilih menggugat hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi atau sudah ringan menuju koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029? Yang jelas, sampai hari ini posisi kami masih seperti yang sama. Koalisinya tetap 0-1. Bagaimana ending dari ajakan ini nanti kita lihat, tetapi pikiran kita sama-sama ingin membangun, ingin menciptakan sesuatu, kita berharap juga pemerintahnya kuat. Ada yang tanya, bagaimana Nasdem? Mau tetap oposisi? Apa koalisi? Bapak Surya tadi mengatakan peluangnya 50-50. Nah, pegang itu saja. Peluangnya 50-50. Seperti hendak memberi kesan bersama jagonya di pilpres, Jumat petang Surya mengajak Anies buka puasa bersama. Di tempat yang sama, kantor Partai Nasdem. Bedanya tanpa karpet merah. Usai bertemu Surya, Anies menyampaikan bahwa Surya dan Nasdem masih bersamanya. Soal bergabung koalisi dan masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Anies tak mempersoalkan. Mk-nya belum selesai. Mk-nya belum selesai. Kita tunggu semua sama Mk. Kita tunggu, gini, Mk itu proses selesai. Baru dari situ, kita bicara tentang langkah-langkah ke depan. Dan saya mau tanya, pemintuan Kabinetnya kapan? Masih lama, makanya. Titip itu disimpan buat doorstop bulan-bulan berikut. Nah, terima kasih, Mani. Terima kasih, Mani. Merangkul yang kalah untuk memperkuat posisi di pemerintahan selama lima tahun adalah hal biasa. Sama halnya dengan Jokowi yang merangkul Prabowo-Subianto lawannya di Pilpres 2014 dan 2019. Kemudian, Julkifi Hasan dan Partai Amanat Nasional di ujung periode kedua Jokowi Maruf Amin. Tim Liputan, Kompas TV Sejak akhir pekan, perbincangan tentang langkah Partai Nasdem pasca pemilihan presiden 2024 mengemuka. Apalagi setelah Prabowo-Subianto lawan politik Anies Baswedan di Pilpres yang diusung Nasdem mengajak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, untuk berkoalisi. Lalu apa arti penting Nasdem buat Prabowo di koalisi pemerintahannya kelak? Kita lihat hitung-hitungan dari hasil pemilu legislatif 2024 yang dilansir KPU di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo-Subianto Gibran Raka Buming Raka. Persentase perolehan suaranya belum sampai 50 persen di DPR. Gerindra hanya punya 13,22 persen. Golkar 15,29 persen, serta Partai Demokrat 7,43 persen, dan PAN 7,24 persen. Totalnya 43,18 persen. Padahal kalau mau mulus, pemerintahan Prabowo mesti menguasai lebih dari 50 persen komposisi di DPR. Lalu bagaimana potensi koalisi Prabowo-Gibran bila Partai Nasdem ikut bergabung? Dengan perolehan suara Partai Nasdem, 9,66 persen, koalisi Prabowo-Gibran bakal memiliki di atas 50 persen di DPR. Tepatnya 52,84 persen. Ini sudah cukup di atas kertas untuk memuluskan sejumlah program unggulan dari Prabowo-Gibran di parlemen. Lalu bagaimana dengan oposisi di DPR? Bila Partai Nasdem bergabung maka lawan Prabowo-Gibran yakni Ganjar Mahfud dan Anies Muaymin cuma memiliki tiga partai yakni PDIP dengan 16,72 persen, PKS 8,4 persen, dan Partai Kebangkitan Bangsa 10,62 persen. Totalnya hanya 35,74 persen. Pertanyaannya apakah ketiga partai ini akan bergabung? Masuk dalam koalisi Prabowo-Gibran. Untuk membahas lebih lengkap terkait dengan potensi koalisi dan oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya. Siang Mas Yunarto semoga dalam kondisi sehat selalu. Selamat siang. Sehat-sehat. Ya, saat hari Jumat lalu Prabowo mendatangi langsung ke Nasdem Tower tempatnya Pak Surya Paloh. Apakah ini terlalu dini dan kita bisa mengartikan 50-50 ini artinya kaki, satu kaki dari partai Nasdem ini sudah berada di pemerintahan? Iya, sebetulnya ini tidak mengagetkan ya. Minimal karena dua hal. Konteks sehari atau dua hari sebelumnya kita tahu Bang Surya Paloh ini baru menyatakan statement memberikan selamat kepada Prabowo-Gibran dan mengakui kemenangan Prabowo-Gibran. Saya pikir ini kan memang lanjutan saja dari statement Bang Surya Paloh. Dalam konteks lain kita juga sebenarnya tidak kaget melihat karakter dari partai Nasdem ini kan sejarahnya ketika didirikan langsung masuk dalam barisan kekuasaan ya. Mengusung Pak Jokowi, lalu kemudian dua periode dalam barisan kekuasaan. Bang Surya Paloh juga latar belakangnya dari partai Golkar yang biasanya selalu ikut dalam barisan kekuasaan. Ditambah lagi karakter Bang Surya Paloh dan Nasdem ini kan biasa paling cepat untuk mengambil keputusan. Seperti dulu adalah partai pertama yang selalu mengajukan capres dalam hal ini Pak Jokowi Dodo. Jadi buat saya tidak mengagetkan kalau ditanya 50-50 memang perkiraan saya lebih mungkin Nasdem ini akan masuk ke dalam barisan kekuasaan apalagi mengingat hubungan dekat antara Surya Paloh dengan Prabowo secara pribadi sudah dimulai sejak masa era Ordo Baru. Jadi kalau ditanya spekulasi 50-50 ini ya saya melihat 50-50-nya ini lebih mengarah kepada menjadi bagian dari kekuasaan. Tetapi apakah disimpul akan diputuskan dalam waktu cepat minimal di ekspos ke publik? Saya pikir kata kuncinya akan menunggu terlebih dahulu keputusan MK sebagai bentuk etika politik dan kita tahu juga masa untuk pembentukan kabinet seperti Katanis Baswedan masih sangat lama 7 bulan dari sekarang minimal. Dan ini menjadi menarik bila nantinya oposisi makin kecil dan Nasdem akan berhasil dirangkul lalu partai mana lagi yang dibutuhkan oleh Prabowo untuk masuk kembali di koalisi pemerintahnya? Sebetulnya kalau kita bicara kebutuhan ya cukup 50% lebih sedikit dan memang dengan masuknya Nasdem ini hitung-hitungan saya bahkan bukan hanya di angka 52%. Kalau kita bicara peruliaan kursi itu sudah di atas 55% ya. Jadi sebenarnya sudah memenuhi perasyarat lebih dari cukup. Tapi yang kita lihat dari sejarah kan bagaimana pengalaman SB jilid kedua mengumpulkan sampai 75,34% kekuatan bahkan coba dipermanenkan melalui set gap walaupun gagal. Pak Jokowi di periode kedua bahkan di atas 80% kekuatan koalisi. Jadi seperti ada sebuah kebiasaan merasa dirinya akan aman itu bukan sekedar 50% plus lebih sedikit tapi ingin menggapai angka yang bisa dikatakan gemuk cenderung sehingga koalisi pemerintahan ini siap kalau ada satu atau dua partai yang katakan membalelo. Dan kalau kita lihat statement Pak Prabowo memang kecenderungannya itu punya potensi membangun koalisi yang gemuk atas nama persatuan nasional ya ingin merangkul semua begitu. Jadi kalau saya lihat mungkin tidak akan berhenti pada partai Nasdem. Bukan tidak mungkin akan ada kejutan mengingat hubungan baik Pak Prabowo dengan Ibu Mega ada upaya untuk membangun koalisi juga dengan PDI Perjuangan. Nah yang menarik adalah kalau upaya itu dilakukan dengan PDI Perjuangan apakah akan melalui restu Jokowi atau tidak? Yang kita tahu sampai detik ini masih jadi pertanyaan apakah hubungan baik antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan sudah terjalin lagi atau tidak. Tapi yang ingin saya katakan seperti ini. Apakah tradisi membangun koalisi gemuk ini baik? Seharusnya secara tata negara itu tidak cukup baik. Karena pertama akan melemahkan oposisi dalam konteks cekan balances. Yang kedua buat koalisi pemerintahan pun akan terbangun koalisi gemuk yang biasanya akan mengorbankan yang namanya kualitas kabinet karena pada akhirnya akan membangun komposisi kabinet yang lebih ke arah politik dagang sapi lebih banyak kader-kader partainya padahal kita tahu kalangan teknokratis yang menjadi menteri ini biasanya yang lebih berprestasi seperti kita lihat pada sosok Sri Mulyani, Pak Basuki, Ibu Retno, dan lain-lain. Saya menarik Anda langsung meloncat ke PDIP padahal dari koalisinya Anies dengan Muhammad ada PKB di sana namun langsung PDIP. Apa yang membuat Anda melihat bahwa hubungan antara dari Prabowo hingga Ibu Mega ini dapat lebih mudah untuk juga masuk diajak koalisi dari Prabowo Gibran? Ya karena sejarah dari Pak Prabowo dan Ibu Mega ini paling dalam ya kalau kita bandingkan dengan partai-partai lain seperti PKS, PKB yang mungkin juga bisa diajak masuk begitu. Kita tahu pernah berpasangan Capres-Cawapres di 2009 lalu kemudian juga hubungan sebagai sesama elit politik atau bangsawan politik sekian lama dan kalau bicara secara kuantitatif pun PDIP perjuangan ini angkanya sangat besar, sangat signifikan kalau bisa masuk dalam koalisinya Pak Prabowo ditambah yang terakhir secara kuantitatif kalau mau bicara simbol persatuan nasional ya mengajak masuk PDIP perjuangan adalah simbol persatuan nasional yang sesungguhnya rekonsiliasi yang sesungguhnya. Tetapi balik lagi pertanyaannya adalah apakah dalam konteks ini akan ada Pak Prabowo punya sikap yang apakah Pak Jokowi punya sikap yang sama misalnya dalam tanda kutip sebagai penasehat yang misalnya akan dianggap untuk bisa dimintai restunya untuk masuknya PDIP perjuangan itu yang menurut saya menarik untuk kita lihat ke depan. Tetapi banyak sekali alasan yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan kenapa PDIP perjuangan malah mungkin akan ada di prioritas pertama dalam konteks Pak Prabowo ingin mengajak partai lain masuk selain Nasdem karena beberapa alasan yang saya sebutkan tadi. Artinya Anda tidak melihat bahwa menurut sejarah bahwa PDIP sudah pernah berpengalaman 10 tahun menjadi oposisi ini akan agak pudar ya untuk pada pekan atau pada periode 5 tahun ke depan bahwa PDIP justru akan memilih untuk bergabung. Saya melihat lebih kepada sisi Pak Prabonya tadi ya. Tadi kan pertanyaan lebih ke arah kebutuhan Pak Prabowo membangun sebuah koalisi pemerintah 5 tahun ke depan dalam konteks kebutuhan Pak Prabowo prioritas yang menarik adalah mungkin malah PDI perjuangan. Pak Prabowo tidak pernah punya masalah dengan PDI perjuangan yang dianggap punya masalah kan Pak Jokowi yang nanti menjadi mantan presiden bukan presiden terpilih. Dan hubungan baik yang selamen tercipta antara PDI perjuangan dengan Gerindra pernah sama-sama menjadi oposisi dan hubungan baik pribadi antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Tapi kalau ditanya dari sisi PDI perjuangannya saya menerka sampai saat ini mungkin Ibu Mega masih lebih memilih jalan oposi. Tapi kan kita harus ingat di PDI perjuangan dalam konteks Tegu Umar pun ada sosok seperti Mbak Puan misalnya yang kalau kita lihat cenderung mungkin akan lebih bisa bersikap realistis termasuk membuka kemungkinan untuk masuk dalam koalisi Pak Prabowo tidak sekeras Ibu Megawati. Oke, kalau begitu saya balik untuk saat ini dalam 5 tahun ke depan dalam prediksi Anda siapa yang akan berani menjadi oposisi apakah PKS, PKB atau bahkan juga bagaimana peran dari Anies Baswedan pasca kontestasi ini telah berakhir? Kalau kita lihat latar belakangnya ya saya pikir yang pertama PKS yang paling mungkin untuk tetap ada dalam barisan oposisi karena kita lihat PKS pun sekarang suaranya naik lumayan baik ya sebagai bagian dari oposisi yang kedua saya pikir kalau PDI perjuangan dalam konteks pengambilan keputusan mengenai oposisi atau koalisi ini menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Ibu Mega saya pikir juga pilihan oposisi masih menjadi pilihan utama tapi kalau itu kemudian dibuka ruangnya untuk didiskusikan dengan tokoh-tokoh lain di PDI perjuangan di luar Ibu Mega saya pikir ruangnya menjadi 50-50 untuk menjadi bagian dari oposisi ataupun menjadi bagian dari koalisi sementara PKB saya pikir cenderung lebih lentur kita akan melihat mungkin kondisi yang tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang kita lihat di Nasdem yang sangat lentur bahkan lebih mungkin untuk menjadi barisan dari koalisi baik kita nantikan bagaimana dinamika yang masih akan panjang tentu kita nantikan hingga Oktober mendatang terima kasih Direktur Eksekutif Carta Polita Mas Yunarto Widjaya telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Terima kasih